Kita nak ke jahat, ayo gak bisa, gak bisa orang ke jahat ke jahatnya Kenapa itu gak ada aku, ayo Sudah, bayi itu cuma Jakarta Selatan Kurang sombong kalau gitu, aku gak maaf seperti itu Jangan saling menimpali, mengangkat emosi Ya pemirsa masih bersama kami Wasek Jen, PDI Perjuangan Eriko Sudadurga yang sore hari ini berada di kantor DPP, PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Bang Eriko Ya, mas Aryo Bang, Ibu Risma sore hari ini atau hari ini berada di Jakarta Meskipun tidak khusus diundang oleh Ibu Megawati Apakah Ibu Risma juga bertemu dengan Ibu Megawati pada hari ini bang sebelum lanjutkan perjalanan ke bangka? Ya, jadi mas Aryo memang banyak isu-isu yang berkembang bahwa beliau akan bertemu dengan Ibu Ketua Umum Tapi sampai saat ini memang belum ada rencana itu atau undangan seperti itu Karena kenapa? Memang Ibu Risma singgah di Jakarta dalam rangka untuk transit menuju ke bangka Kami mendengar ada acara bersama-sama dengan KPK dan beliau sebagai pembicara di sana Jadi kalau partai mengundang ataupun Ketua Umum mengundang sampai saat ini belum ada Dan memang biasanya setelah nanti dibahas dalam rapat dan diberikan satu keputusan oleh rapat pelindung yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kemudian nanti setelah diadakan, disampaikan, diumumkan Ya memang kemudian memang wajar bila mana calon-calon nanti akan diundang untuk bertemu dengan DPP Dijelaskan dan juga tentu tidak ada salahnya bersilaturahmi dengan Ketua Umum Tapi setelah diputuskan Nah hal kedua juga kita juga harus nanti menyampaikan kepada seluruh jajaran DPD sampai ke bawah DPC, PAC, Ranting, dan Ana Ranting melalui Raker Dasus Dan ini akan disampaikan secara terbuka kepada mereka Karena kenapa Mas Aryo selama ini kami DPD Perjuangan itu mempunyai satu demokrasi yang benar-benar kami rasakan Jadi kalau selama ini juga kita menerima masukan dari mulai bawah Dan akhirnya juga bagaimanapun juga kita akan kembalikan ke bawah Karena bagaimanapun juga ini pesta demokrasi ini juga untuk memenangkannya Dibutuhkan memang kepolitan dari seluruh struktural yang ada Untuk itu, struktural itu bukan hanya dilibatkan saja pada saat persaingan Tetapi dari mulai awal, dari mulai pencalonan juga Semua orang berhak untuk menyampaikan keinginannya, untuk menyampaikan pandangannya Dan ini diterima dengan baik oleh partai Dan nantilah tentunya finalnya akan dibahas secara khusus di dalam rapat pleno Artinya nama Ibu Risma juga masih menjadi bahan pertimbangan dari PD Perjuangan Untuk menentukan siapa sesungguhnya calon yang akan diusung dalam pilkada 2017 Seperti itu, Bang Eriko? Kan tadi saya sudah sampaikan Mas Aryo Ada tiga skenario yang dari awal kita siapkan Yang akhirnya kembali dari skenario ketiga menjadi skenario pertama Tadi saya sudah sampaikan skenario pertama adalah mengusung pertahanan Skenario kedua adalah kita bersama-sama dengan calon yang fit and proper test Dan skenario ketiga kita maju sendiri Kedua-duanya calonnya adalah dari internal PD Perjuangan Bagaimana dengan nasib koalisi kekeluargaan Bang Eriko Yang sempat diusung PDP Perjuangan? Nah, sebenarnya di koalisi kekeluargaan ini kan yang dijalin oleh DPD Pada saat waktu itu proses itu masih ada di tingkat DPD Dan itu sangat wajar Dan memang inilah dinamika yang ada Dan sampai saat ini kita kan juga belum tahu Mas Aryo Nanti siapa yang dicalonkan oleh PD Perjuangan juga Kami berharap kalau boleh keseluruhan partai bersama-sama mendukung calon yang kami putuskan nanti Yang kami usung ini Itu harapan kami Tentunya seperti itu Tetapi kan juga kita tidak mungkin bisa memaksakan Masing-masing kan juga mempunyai kewenangan Mempunyai hak di masing-masing partai di dalam memutuskan Tetapi kita ingat bersama bahwa untuk mendaftar di KPUD nantinya Itu adalah satu partai atau bersama-sama partai berkoalisi untuk mendaftarkan Dimana syarat minimal harus ada 20% Dan ini yang kami syukuri sampai saat ini Memang PD Perjuangan mempunyai 28 kursi Dan bisa mendaftarkan secara langsung Untuk menjadi peserta kontestasi nanti dalam pilkada DKI Jakarta Seperti itu Mas Aryo Bang Erengo kami menerima pesan berantai Bahwasannya besok sejumlah partai termasuk PD Perjuangan Ada Nasdem, ada Hanura, dan Golkar Akan sama-sama menuju ke KPUD Untuk mendaftarkan Ahok dan Jarod Saiful Untuk menjadi Cagup dan Cawagup Konfirmasinya seperti apa Pak Eriko? Nah tadi saya sudah sampaikan Ini kan masih belum diputuskan dalam rapat DPP Nah mengenai kelanjutannya kami belum mengetahui secara teknisnya Tapi kalau nanti sudah diputuskan Kita belum mengetahui Apakah yang diputuskan ini juga didukung oleh partai lain Nah ini kita juga belum sampai ke sana Tapi dalam hal memutuskan ini Kami tentunya tidak melihat ke kiri ke kanan Tapi apa yang dikendaki oleh masyarakat DKI Jakarta Itu tentunya yang terbaik yang akan diputuskan oleh PDI Perjuangan melalui rapat pleno ini Seperti itu Mas Aryo Kita tunggu nanti jam 20 Langsung disampaikan oleh Sekjen Untuk menemukan siapa nama yang sesungguhnya akan diusung oleh PDI Perjuangan Bang Yeriko terima kasih atas waktunya sore hari ini di Anjus Petang Selamat sore Selamat sore dengan senang hati Mas Aryo Terima kasih atas waktunya